Halo adik-adik, selamat datang di channel Biajikos bersama Koben. Di channel ini, Koben akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, dan kimia. Pada video kali ini, Koben akan membantu kalian dalam belajar bunyi ya. Babnya fisika mengenai bunyi. Bunyi, dalam hal kata bunyi, kita belajar dulu alatnya ya. Alat yang menghasilkan bunyi. Yang pertama, itu adalah alat bunyi atau sumber bunyi itu dari mana. Yang pertama, alat bunyinya adalah dawai atau senar atau tali. Ini kita sebut biasanya ada di dalam gitar, contoh gampangannya itu gitar. Jadi dawai atau senar, bisa juga tali. Ini sama. Nah, dalam alat dawai, itu kalau bicara bunyi, itu ada cepat rambat bunyi ya. Cepat rambat bunyi yang dihasilkan dari sebuah dawai. Ini Koko langsung aja kasih rumusnya ya. Cepat rambat bunyi dalam dawai, itu ada rumusnya ya. Akar F dibagi mu ya. Ini rumus cepat rambat bunyi dalam dawai. Nah, mu itu adalah masa dibagi L. Atau ini kita sebut masa dibagi panjang tali ya. Masa persatuan panjang tali. Jadi, kalau ada adik di soal bilangnya seperti ini ya. Masa persatuan panjang tali adalah 1 kg per meter. Itu maksudnya, berarti mu-nya 1. Tapi kalau ada adik di soalnya bilang, masa talinya 50 gram, panjang talinya 2 meter atau berapa. Itu berarti diketahuinya masih masa sama panjang talinya. Nanti ada adik hitung mu-nya ya. Atau kalau mau dilangsungkan dalam rumus cepat rambat gelombang dalam dawainya. Ini ada adik boleh tulis gini. F dikali L dibagi M. Karena apa? Mu kan M per L ya. Nanti L-nya naik ke atas. Ini adalah masa tali dan panjang tali ya. Ini ada adik juga bisa rumusnya. Akar F dibagi Rho dikali A ya. Luas penampang talinya. Ini bisa. Ini masa jenis tali. Jadi Rho ini, masa jenis tali ini juga bisa. Jadi ini variasi daripada kenapa bisa jadi Rho. Rho itu kan masa per volume. Jadi masanya adalah Rho kali volume. Volume itu A kali L sebenarnya. L-nya coret. Jadi makanya jadinya Rho kali A. Jadi mu ini juga bisa Rho kali A. Ini masa jenis tali. Lalu A ini adalah luas penampang talinya ya. Jadi kalau ada adik diberitahu luas penampang tali sama masanya jenis tali. Berarti cepat rambat bunyi di dawe pakelah rumus yang ini. F dibagi Rho kali A. Nah sekarang gini. Apa kata F ini sendiri? F ini bisa disebut gaya tegangan tali. Atau kita simbolnya T. Itu biasanya tegangan tali. Bisa juga F ini disebut berat bebannya. Berat beban itu W ya. Jadi bisa juga memiliki rumus masa beban di kali G. Hati-hati ya. Masa beban. Ini masa beban kali G. Kalau ini masanya masa tali. Beda. Jadi kalau ada adik diberitahu sebuah tali dihubungkan dengan beban yang bermasa sekian. Itu berarti masa bebannya itu untuk ngitung F atau hitung W-nya. Ini untuk nilai F-nya ya. Nah setelah kita mengetahui cepat rambat gelombang dawe atau tali ini. Kita akan menghitung frekuensi dalam dawe ya. Frekuensi nada. Jadi seperti nada-nada yang dihasilkan dalam bunyi itu ya. Ini nanti rumusnya N ditambah 1 dibagi 2L kali V dawe ya. Cepat tambah dawe-nya. L ini panjang tali. LT panjang talinya. N ini apa kok? N ini nada. N itu nada. Nah jika ada adik diberitahu nada dasar. Nah itu nilainya 0. Nilai N-nya 0. Jadi frekuensi nada dasar dalam dawe, nanti N-nya di sini 0. Ini rumusnya N plus 1 tapi. Kalau nada atas pertama. Ini itu N-nya 1. Nada atas kedua. Jadi keterangannya seperti itu ya. Dasar itu paling. Dasar ya 0 ya. Lalu atas pertama 1, atas kedua ini 2 ya. Nanti berikutnya nada atas ketiga, nada atas keempat. Itu urut ya. Nanti ada adik tinggal diisi. Misalkan ditanya berapa frekuensi pada nada atas kedua dari dawe? Ada adik nanti N-nya isi 2 ya. Panjang talinya berapa? V dawe-nya bisa dihitung dulu. Mungkin juga bisa diketahui soal langsung. Itu lebih bagus ya. Dalam dawe ini, kita nanti ada mengenal perbandingan setiap frekuensi nadanya. Jadi frekuensi dasar, nada dasar, dibanding frekuensi nada atas pertama, frekuensi nada atas kedua, dan seterusnya. Ini perbandingannya urut. 1 banding 2, banding 3, misalkan aku tambahin lagi F3 gitu ya. Ini berarti 4, dan seterusnya. Urut. Maksudnya apa kok? Misalkan ada adik diberitahu, frekuensi nada atas pertama dari dawe itu adalah 100 Hz. Misalkan ya, ini contoh. Lalu ditanya di soalnya, berapakah frekuensi nada atas ketiga? Nah, kalau ada adik sudah tahu salah satu nada itu frekuensinya sekian, ada adik boleh langsung menggunakan perbandingannya. Jadi nggak perlu menggunakan rumus. Ini gunanya perbandingan diberitahu. Jadi misalkan gini, kan F3 ini kan dengan F1 kan 2 banding 4. Ada adik gini aja, 4 per 2. Jadi yang ditanya, dibagi yang diketahui, dikali yang diketahui. Setelahnya seperti itu. Jadi nanti hasilnya 200 Hz. Kan ini anggapannya 1 banding 2. Kalau 1 itu 100, berarti 2 200. Bisa seperti itu juga. Gambar gelombang dari dawe untuk nada dasar, ini adik-adik harus hafal ya. Ini gambarnya seperti ini. Jadi, misalnya dia dimulai dari simpul sampai simpul lagi. Itu dawe. Maksudnya apa ini? Ini simpul. Ini namanya perut yang tengah. Jadi, nada dasar dawe itu terdiri 2 simpul, 1 perut. Nah, gitu. Atau, like koko penggunakan rumusnya, nanti ini simpul adalah perut tambah 1. Nah, kalau nada dasar pertama, gambarnya seperti ini. Gambar gelombangnya. Nah, ini. Jadi nanti dimulai dari simpul, berakhir sampai simpul. Itu dawe. Jadi, ini simpul. Ini simpul. Ini perut. Perut. Jadi, dengan kata lain, nada dasar pertama dawe itu memiliki 3 simpul, 2 perut. Dan seterusnya. Berarti kalau ada nada dasar kedua, ada adik gambar lagi gitu. Nanti di sini ada 4 simpul, 3 perut. Gitu ya. Jadi, rumus daripada simpul dawe itu adalah perut tambah 1. Nah, untuk n-nya. Untuk n-nya, ada adik bisa menggunakan perutnya. Jadi, gini. Ini kan kalau perutnya 1 kan n-nya 0. Kalau perutnya 2 berarti n-nya 1. Kan gitu ya. Jadi, logikanya adalah n adalah perut dikurangi 1. Ini untuk mencari n. Jadi, misalkan gini ya. Di dalam soal ada sebuah dawe memiliki 3 perut, 4 simpul. Berarti n-nya itu 2. 3 kurangi 1. Ya, gitu. Misalkan gitu ya. Jadi, ada adik nggak perlu menggambar ininya lagi, nggak apa-apa. Gunakan rumus-rumus ini aja. Alat yang berikutnya, yang bisa mengeluarkan suara itu adalah pipa organa terbuka ya. Pipa organa terbuka ini contohnya suling ya. Pipa organa terbuka. Ya. Jadi, pipa organa terbuka. V-nya nanti ada adik menggunakan kecepatan udara. Karena dia lewat udara ya, tambatannya. Kecepatan udara, bunyi di udara, umumnya ya. Ini umumnya 340. Tapi nanti kalau di soal diketahui 320 atau 300, ikutin soalnya ya. Ini umumnya ya. Pada umumnya. Jadi, kalau nggak diberitahu 340. Nah, untuk ini karena kita V-nya nggak perlu dicari, lain dengan dawe kan punya rumus. Adik-adik langsung melihat frekuensinya langsung ya. Jadi, frekuensi nada dalam pipa organa terbuka, itu rumusnya sama dengan dawe. Sama persis. Cuma panjangnya ini panjang pipa ya. V-nya V udara. Sama persis dengan dawe. Ya. Nanti nada dasarnya sama. Nanti N-nya itu jika nada dasar, berarti itu 0. Nada dasar itu 0. Nada atas pertama itu 1. Sama. Hanya kita menggunakan V udara di sini. Dan seterusnya ya. Ya. Nah, untuk perbandingan frekuensinya, sama juga dengan dawe. F0 banding F1, banding F2, banding F3. Nah, ini 1 banding 2, banding 3, banding 4. Bedanya apa? Bedanya di gelombangnya. Jika pipa itu dimulai dari perut, nanti berakhir sampai perut. Pipa organa terbuka gitu. Nah, ini. Perut sama perut. Jadi dengan kata lain, perutnya itu lebih banyak daripada simpulnya. Ya. Jika pipa terbuka gitu. Jadi, perut adalah simpul tambah 1. Nah, untuk rumus N-nya, berarti simpul dikurangi 1. Jadi, untuk teori simpul dan perut daripada dawe dan pipa, itu dibalik. Dibalik aja. Ya. Dan, istilahnya yang bedakan apa kok? Rumusnya padahal sama. Yang bedakan cepat rambatnya sama gambar gelombangnya. Untuk perut dan simpulnya. Oke. Diafalin aja ya. Untuk nada atas pertama, gambarnya intinya mulai dari perut ya. Jadi, nanti berakhirnya sampai perut lagi intinya gitu. Nah, jadi kalau ini kan tadi udah perut nih. Dari adik-adik teruskan sampai ketemu perut lagi. Jadi, nanti ini istilahnya perutnya ada 3. Ya. Simpulnya ada 2. Kalau ini tadi perutnya ada 2. Simpulnya ada 1. Yang berikutnya kita adalah pipa organa tertutup ya. Jadi, istilahnya salah satunya tertutup itu. Ini dimulai dari perut, nanti berakhirnya sampai simpul. Jadi, terakhirnya nutup gitu. Pipa organa tertutup. Jadi, nanti V-nya sama dengan pipa organa terbuka. Kita akan menggunakan V udara ya. Umumnya. Fn-nya beda tapi. Frekuensi nadanya, dia memiliki rumus. 2n plus 1 dibagi 4 kali L panjang pipa. Kali V udara. Ini untuk yang pipa organa tertutup. Ya. Untuk nadanya sama. Dimulai dari 0. Jadi, nada dasar. Nanti N-nya ya 0 gitu ya. Nada dasar. N-nya 0. Nada atas pertama. N-nya 1. Gitu. Nah, untuk nada dasar, gambar gelombangnya. Jika dia pipa organa tertutup, semua pipa itu dimulai dari perut. Awalnya dari perut. Jika dawe, awalnya dimulai dari simpul. Jadi, kalau pipa organa tertutup, awalnya perut, tapi dia berakhirnya sampai simpul gini, nutup. Nah, kalau pipa nada atas pertamanya, nanti istilahnya adik-adik pokoknya sampai ketemunya tertutup. Berakhirnya nutup gini. Nah, atau simpul. Itu ya. Dimulai dari perut. Dan kata lain, apa artinya? Perutnya 1, simpulnya 1. Jadi, nilai perut dan simpul sama. Untuk pipa organa tertutup. Kalau ini, 2 perut, 2 simpul. Jadi, bedanya jika pipa organa terbuka, perut lebih banyak. Kalau pipa organa tertutup, perutnya sama. Kalau dawe, simpulnya lebih banyak. Nanti dihafal saja ya. Biar tidak bingung. Nah, untuk frekuensi nada, F0 banding F1 banding F2 banding F3-nya. Ini perbandingannya perbandingan ganjil. Angka ganjil. Jadi, 1 banding 3 banding 5 banding 7 dan seterusnya. Jadi, misalkan contoh ya. Nada dasarnya adalah 100 Hz. Kalau aku tanya, berapa nada atas keduanya? Nah, nada atas keduanya kan ini 5 banding 1. Berarti ini 500. Nah, gitu ya. Mungkin adik-adik kalau misalkan misalnya lupa, agak lupa. Tiba-tiba ulangan blank, lupa rumusnya. Ya, kenapa 2 plus 1? Gini aja. Nada dasar, ini kan setengah gelombang. Setengah gelombang itu menunjukkan, ini hasilnya setengah ini. Coba kalau diisi N-nya 0 kan, 0 tambah 1, 1 per 2. Kan setengah. Setengah dari V per L. Kalau nada atas pertama, 1 tambah 1, 2 bagi 2 kan 1. Lihat. Ini ada 1 gelombang. Jadi, kalau adik-adik ingat gambarnya, pasti ingat rumusnya. Sebenarnya gitu. Ini kalau pipa organa tertutup ya. Ini artinya kan 1 per 4 gelombang nih. 1 per 4. Jadi kalau N-nya 0, 0 kali 2, 0 tambah 1, 1 per 4. Nah, ini 1 per 4 dari V per L. Gitu ya. V per L itu sebenarnya lambda. Jadi, ini 1 per 4 lambda. Ini setengah lambda. Gitu ya. Ini untuk pipa organa tertutup tadi ya. Untuk yang P-O-T. Untuk menghitung nada, jika diberitahu simpul dan perutnya, itu adalah simpul dikurangi 1 ya. Habis ini, Koko akan membahas beberapa contoh soal. Jangan lupa ya, dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Ini untuk tambahan adik-adik ya. Jika nanti ada istilah kata resonansi. Beresonansi, itu artinya nilai frekuensinya itu sama ya. Jadi, frekuensi untuk alat 1 atau alat 2 itu nilainya sama. Maksudnya ini benda 1, benda 2 ya. Maksudnya pipa atau dengan dawai, pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Jika dia beresonansi, artinya nilai frekuensinya sama. Nah, kalau layangan, misalkan ada terjadi layangan gitu ya. Itu layangan per detik gitu ya. Itu nama lainnya delta F. Mutlak daripada delta frekuensi. Jadi, maksudnya nilai frekuensinya dikurangi. Tapi, istilahnya kalau ada adik tahu nilainya yang mana yang besar, mana yang kecil. Besar kurang kecil ya. Tapi, kalau ada adik kelupaan, ya intinya pokoknya harus dimutlak. Nilainya harus positif. Layangan per detik itu positif. Itu layangan. Nama lainnya layangan. Jumlah layangan. Kita akan masuk contoh soal. Ada sepotong tali AB. Jadi, ada tali AB ya. Panjang talinya itu 5 meter. Dengan masanya 20 gram. Nah, ini adik-adik kalau ada keterangan 20 gram. Itu harus jadikan kilogram ya. Dalam fisika harus kilo ya. 0,02 kilo. Lalu, ini ada pertanyaan A ya. Bila tali tersebut ditegangkan dengan gaya. Jadi, diberitahu gayanya. 80 Newton. Kemudian, digetarkan. Ditanya, berapakah cepat rambat gelombangnya. Jadi, tanya V dawai. Kenapa aku tahu ini dawai? Karena kita bicara ini tali ya. V dawai. Kita masuk rumusnya cepat rambat dawai ya. Akar F kali R dibagi M. Nah, itu ya. Akar 80 panjang talinya 5 dibagi 0,02. Ini ya hasilnya adalah 20 ribu ya. Ini berarti 100 akar 2 ya. Jadi, meter per sekon. Nah, gitu ya. Ini kalau ditanya V dawai. Yang B, ini ada pertanyaan lagi ya. Berapa pula tegangan talinya. Jadi, ditanya berapakah F-nya. Jika cepat rambat yang terjadi 100. Jadi, diberi tahu ini. V dawai-nya 100. Ditanya F. Nah, ini dibalik aja ya. Berarti nanti V dawai sama dengan akar. Putus lagi rumusnya aja ya. F kali R per M. Berarti 100 akar. F-nya dicari panjang tali 5 dibagi 0,02. Berarti kita adik-adik ini kwadrat aja ya. 10 ribu. 5 F per 0,02. Berarti 200. 200 sama dengan 5 F. Berarti F-nya adalah 40 Newton ya. Satuannya gaya. Ya, itu hasilnya. Ini kalau bicara mengenai cepat rambat dawai ya. Cara menghitungnya. Ini ada tentu berikutnya ya, adik-adik ya. Sebuah pipa organa terbuka. Jadi, nanti adik-adik tulis. Pipa organa terbuka. Ini koko nanti kalau ada bicara pipa organa terbuka lagi. Koko singkatnya sebagai POB ya. Jadi, pipa organa buka. Kalau pipa organa tertutup, P-O-T gitu ya. Tutup. Menghasilkan nada dasar dengan frekuensi 500 Hz. Berarti itu F0. F0 itu maksudnya N-nya 0 ya. Nada dasar. Nada dasarnya 500. Cepat rambat bunyi di udara. Nah, ini kalau diketahui soalnya 345. Ini ada-ada ikut aja 345. Jangan 340 yang umumnya itu ya. Berapakah panjang pipa organa terbuka tersebut? Ini penerbangan A ya. Penerbangan L. Yang B. Bila salah satu ujungnya disumbat. Jadi, maksudnya salah satu ujung disumbat itu maksudnya ditutup ya. Jadi, salah satu ujungnya ditutup. Jadi, koko nanti ditutup aja ya. Jadi, nanti jadi apa kok? Kalau salah satu ujungnya ditutup, berarti nanti ini jadi pipa organa tertutup. Berapakah frekuensi nada atas pertamanya? Kita mulai kerja ya. Nah, untuk pipa organa terbuka, ini diberitahu frekuensinya ya. Kita masuk rumusnya dulu. Fn adalah N tambah 1 dibagi 2L kali V udara ya. Kalau pipa udara ya. Nah, ini diberitahu 500. Kanan nada dasarnya 0. 2 panjang talinya nggak tahu. Nah, V udaranya 345 ya. Oke, berarti ini hasilnya adalah 1000L. 3 kali silang ya. Ini 1 kali ini 345. Berarti L-nya adalah 0,345. Ini dapat nih jawaban A panjang pipa. Nah, gitu ya. Nah, sekarang salah satu ujung ditutup. Nah, salah satu ujung ditutup. Berarti ada D ini sekarang menjadi pipa organa tertutup. Koko POT gitu aja ya. Koko singkat. Frekuensi nada das pertama, berarti F1-nya. Koko tulis rumusnya dulu aja ya. Rumusnya pipa organa tertutup. 2N plus 1 per 4L kali V udara. Nah, karena kita minta nada das pertama, itu F1 gitu ya. Berarti 2 kali 1 tambah 1 per 4. Nah, panjang pipa. Pipanya kan kita tidak mengubah. Hanya ditutup gitu aja. Berarti panjangnya tetap. Pakailah yang jawaban A ini ya. Dikali 0,345. V udaranya 345 gitu ya. Berarti nanti ini dapetnya adik-adik 750 ya. Jadi, selainnya ini dicoret. Ini kan 0,001. Seper seribu lah ya. Seribu naik ke atas. 2 tambah 1. 3 ribu bagi 4. 750. Ini koko ada contoh soal berikutnya ya. Ada sebuah pipa organa tertutup. Jadi, pipa organa tertutup ya. Mengeluarkan nada dasar dengan frekuensi 496. Jadi, di sini dipikirkan nada dasarnya ya. Terus, ternyata nada dasar pipa tersebut. Jadi, nada dasar pipa tersebut. Itu membuat 2 layangan per detik dengan nada atas pertama dawai. Jadi, maksudnya ini, F0 POT itu membuat 2 layangan. Jadi, ini frekuensi layangannya ya istilahnya. Dengan nada atas pertama dawai. Jadi, dengan F1 dawai. Jika frekuensi dawai lebih tinggi. Jadi, gini. F1 dawainya lebih tinggi dari F0 POT. Kenapa? Karena kan layangan kan delta F ini. Itulahnya ini seperti besar kurang kecil. Ini koko tulis di sini ya. Ini istilahnya F2 min F1. Tapi, nggak harus ya. Bisa F1 min F2. Intinya, besar dikurang kecil. Tentukan frekuensi nada dasar kedua dawai. Jadi, nanti ada adik ditanya. Nada dasar kedua dari dawai ini berapa? Nah, ini ada adik kan diberitahu frekuensi layangan. Jadi, gini. Artinya, delta F-nya itu dua. Mutlak ya. Mutlak delta F. Dua layangan. Ini yang membuat layangan kan. F frekuensi nada dasar POT tadi. Yang 496 ini. Dengan frekuensi nada pertama dari dawai. Kan gitu. Dawainya lebih tinggi. Daripada yang F0-nya POT. Berarti, nanti delta F-nya ini adalah F1 dawai dikurangi F0-nya POT itu adalah dua. Loh kok, kok F0-nya POT kurangi F1 dawai? Yang besar kurangi yang kecil. Teorinya gitu ya. Jadi, nanti karena F1 dawai-nya nggak tahu. Ya, dikurangi. Nah, ini kan F0-nya POT-nya 496. Ini dapat nih. F1 dawai-nya berarti 498. Gitu ya. Ini dapat nih. Nah, yang ditanya. Frekuensi nada dasar kedua dari dawai. Nah, ini kan sama-sama dawai. Perbandingan frekuensinya kan sudah ada tadi. Yang gue kawajarin tadi. Nah, kalau F0 banding F1, banding F2, banding F3. Ini kan perbandingannya 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang diberitahu kan F1 dawai-nya 498. Nah, yang ditanya. Berapakah frekuensi nada dasar kedua dawai-nya? Nah, berarti pertanyaan ini adalah F2 dawai 3 per 2. 3 per 2 dikali 498. Ini dapatnya adalah 747 Hz ya. Jadi, kalau ada di pengertian dari layangan ini maksudnya delta F selisih frekuensinya. Loh, kok bisa enggak aku ditanya frekuensi layangannya berapa? Bisa, nanti disoalnya tanya frekuensi layangan antara siapa. Nah, nanti ditanya. Nanti adik-adik tinggal kurangi aja. Dihitung manual frekuensinya menggunakan rumusnya Fn tadi. Ini contoh berikutnya ya, adik-adik ya. Pada pipa organa terbuka, pipa organa terbuka, berarti PUB ya, dengan panjang 20 cm, berarti ini diberitahu panjangnya 20 cm, 0,2 meter ya. Di dalamnya terdapat 2 buah simpul. Jadi, disini ada 2 simpul. Nah, ini menunjukkan, kalau pipa organa terbuka, itu kan rumus N-nya adalah simpul dikurangi 1. Berarti nanti hasil N-nya adalah 2 dikurangi 1. Berarti ini N-nya 1. Terus, dia bilang lagi gini ya, nada pipa organa ini, nah di nada ini, jadi ini istilahnya kalau N-nya 1, berarti kan ini F1-nya PUB ya, maksudnya frekuensi nada tas pertama dari pipa organa terbuka. Dia beresonansi, ini, nah kalau beresonansi artinya nanti sama nilai frekuensinya ya. Beresonansi, dengan pipa organa lain yang tertutup, nah pipa organa lain yang tertutup, jadi ini beresonansi dengan PUT, ya, di dalamnya terdapat 3 simpul. jadi di dalamnya ini ada 3 simpul. Nah, untuk pipa organa tertutup, N-nya itu kan rumusnya simpul dikurangi 1 ya, sama dengan pipa organa terbuka rumusnya untuk N-nya. Jadi nanti, ini, sama dengan N-nya 3 kurangi 1, berarti N-nya 2. Berarti ini F2-POT. Jadi artinya apa? Frekuensi nada tas pertama PUB ini, beresonansi dengan frekuensi nada tas kedua dari POT. Karena dia terdapat 3 simpul. Jadi simpul sama perut itu bisa menunjukkan nilai nadanya ya, nada keberapa. Berikutnya yang ditanya, panjang pipa organa tertutup. Jadi nanti yang ditanya, panjang pipanya ya, panjang pipanya POT-nya. Nah yang ini tadi, panjang pipa dari PUB. Ya, panjang pipa organa terbuka, nanti yang ditanya, panjang pipa organa tertutup. Ya, kita mulai kerja ya. Berarti kalau istilah beresonansi ini, berarti F1-nya PUB, sama dengan F2-nya POT. Kita langsung terapkan rumusnya F-nya ya. Kan rumusnya PUB kan N plus 1, berarti nanti, 1 tambah 1 per 2 kali L-nya, kali VU darah, sama dengan 2N, 2 kali 2 plus 1, per 4 kali panjang pipanya, kali VU darah. Ini coret. Tapi yang ini untuk pipa PUB, yang ini untuk pipa POT ya. Nah ini kita hitung aja, ini 2, ini 1 tambah 1 kan 2 ya. Bisa coret nih. Ini 5 per 4 nanti. Ya kita hitung langsung masuk aja ya. Berarti 1 dibagi, panjang pipa terbukanya 0,2, ini kan 4 tambah 1. 5 per 4 dikali ini ditanya. Itu ya. Berarti hasilnya adalah, jadi kali silang aja ya, 4 LP kali 1, berarti 4 LP sama dengan, 5 kali 0,21 ya. Berarti panjang pipa organa tertutupnya, 1 per 4 meter. Atau 0,25 ya. Nah ini dapat dah. Itu ya cara ngitungnya. Kalau beresonansi disama dengankan. Tinggal dihitung aja. Ini ada contoh soal berikutnya ya. Sebuah dawe dipetik pada nada atas pertamanya. Jadi maksudnya, nada atas pertamanya, F1 dawe-nya, beresonansi, berarti nanti pertama dengan, karena beresonansi, beresonansi, dengan sebuah pipa organa terbuka, pada nada dasarnya. Jadi nanti ini ada F0, pipa organa terbuka. Frekuensi, nada dasar, pipa organa terbuka. Dia beresonansi dengan, F1 dawe-nya. Jika perbandingan cepat lambat bunyi, di udara dalam pipa organa, dan kecepatan getar dawe 3 banding 2. Jadi misalnya gini ya. F udara pipa, dibanding F dawe, itu adalah 3 banding 2. Kok lebih suka nulisnya, pecahan gini ya, per, bukan titik 2. Ini kok ubah aja. Hitung perbandingan, panjang dawe dan, panjang pipa organa, yang digunakan ya. Jadi nanti, ditanya perbandingan LD, banding, LP-nya ya, pipa-nya. Kita mulai masuk rumusnya ini ya. 1 dawe, 0-nya ini ya. Jadi, langsung masuk rumus, kotak sini ya. Untuk dawe, rumusnya kan, F-nya itu, N plus 1. Berarti nanti, 1 tambah 1, bagi 2 kali panjang dawe, nivei dawe, gitu ya. Nah, untuk, F0-nya yang pipa organa terbuka, rumusnya kan sama, untuk Fn-nya. Berarti nanti, 0 tambah 1, per, 2 L pipa, kali V udara. Gitu ya. Nah, ini hasilnya, 2, 1 tambah 1, 2, ini coret. Ini nanti setengah ya. Nah, ini gini aja. Nanti kan, V dawe, banding L dawe, sama dengan, 1 per, ini kok 1 kali V udara, gini aja ya. V udara, per, 2 kali L pipa. Nah, ini kan yang diberitau kan, V udara pipa, banding V dawe. Ini kok pindah bawah sini ya. Jadi gini, V udara, banding, V dawe. Ini kok pindah atas, 2 kali, Lp, banding Ld. Nah, ini kan diberitau, 3 banding 2 ya. Berarti, 2 Lp, per Ld, sama dengan, 3 per 2. Berarti, Lp, per Ld adalah, ini kali silang, 2 nya kok bawah aja. 3 per 4. Nah, yang ditanyakan, Ld, banding Lp. Nah, di adek kan dapatnya, Lp, banding Ld nih. Berarti nanti ini hasilnya adalah, balik aja, 4 banding 3. Nah, ini jawabannya ini. Ini contoh-contoh ya, istilah daripada, alat bunyi. Jadi, alat bunyi itu nanti, adek-adek menghitungnya adalah, menghitung frekuensinya, menghitung istilah frekuensi, dia beresonansi, dia berlayangan, memiliki layangan, dan sebagainya itu tadi. Terima kasih adek-adek, sudah nonton video kali ini. Semoga ini bermanfaat, dan berguna, buat kalian semua di sekolah ya. Tolong dukung KUKU, dengan cara like, subscribe, dan share, ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.